Intro Kongres keempat Partai Amanat Nasional menjadi ajang persaingan antara dua calon ketua umum antara Hatta Rajasa dengan Zulkifli Hasan Kehebohan bahkan sempat terjadi saat sang ketua umum Hatta Rajasa berpidato Namun lewat mekanisme penguatan suara Zulkifli Hasan mengalahkan Hatta Rajasa di Bursa Calon Ketua Umum PAN 2015-2020 Zulkifli Hasan secara dramatis terpilih menjadi ketua umum DPP Partai Amanat Nasional periode 2015-2020 Ketua MPR ini berhasil unggul tipis 6 suara dalam penguatan suara melawan incumbent Hatta Rajasa Terpilihnya Zulkifli Hasan merupakan catatan sejarah baru bagi Partai Amanat Nasional Pasalnya, proses pemilihan yang alot tak pernah terjadi dalam Kongres ke-2 PAN pada 2005 di Semarang maupun Kongres ke-3 di Batam pada 2010 Meski sudah ada ketua umum baru, Kongres masih akan dilanjutkan hari ini dengan agenda sidang pengesahan komisi serta penutupan Sementara pemilihan jabatan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Pengganti Amin Rais juga akan digelar sebelum penutupan Lalu, seperti apakah Partai Amanat Nasional yang dipimpin oleh Zulkifli Hasan? Apakah PAN akan tetap bersama Koalisi Merah Putih? Iya, Pemirsa untuk membahas harapan kepada Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang baru telah hadir di studio pengamat politik Kang Gun-Gun Haryanto Selamat pagi Selamat pagi Ini lebih enaknya Pak Gun-Gun aja kali Iya, apa ya Pak Gun-Gun, Pak Zulkifli Hasan mungkin Pak Zulkifli ini, kalau kita lihat memang ini tahunnya beliau begitu ya Tapi kalau kita lihat, kembalinya Sutrisno Bahir ke PAN Kemudian juga kita lihat juga calon tunggal, kemudian tidak ada setelah Pak Zulkifli Hasan kembali ke PAN Ini apa yang baru dari PAN saat ini? Iya, saya melihat sebenarnya yang baru dalam konstelasi PAN sebenarnya belum ya, belum nampak Karena nyaris sebetulnya ada tingkat stagnasi dan bahkan mungkin penurunan sebenarnya dari sejak 1999, 2004, 2009 ke 2014 Contoh misalnya indikator paling sederhana yang bisa dirabah adalah dukungan, konstituen atau dukungan pemilih di pemilu Dari 7,22 ya di pemilu 1999 ke 6,44 di 2004 Kemudian 2009 turun lagi ke 6,01 Kemudian naik 7,59 di pemilu 2014 Itu pun sebetulnya kalau kita baca secara kritis, itu bukan naik, benar-benar naik ya Karena di 2014 kan kompetitor partai politik menyempit ya, menjadi lebih sedikit Itu hanya 12 partai yang berkompetisi di level nasional dan 3 di partai lokal Berbeda dengan 2004 dan 2009 yang jumlahnya lebih banyak Pun demikian perolehan 48 kursi di DPR pun Artinya secara garis besar kinerjapan menurun lah begitu ya? Iya, stagnan di 2014, di 2004 dan 2009 menurun Oke, dengan adanya pemimpin baru seperti sosok Zulkifli ini, apakah kemudian itu bisa memperbaiki keadaan atau bagaimana? Harusnya ini menjadi salah satu entry penting ya bagi menguatnya peran PAN ya Untuk kemudian menjadi jauh lebih, menjadi lebih artikulatif Saya bilang PAN ini sudah cukup lama mengalami problem di basis konstituen Karena tidak cukup memang hanya mengandalkan captive market keluarga Muhammadiyah Yang kecenderungannya secara historis memang beririsan dengan kelahiran PAN Meskipun PAN sendiri bukan dilahirkan dari Muhammadiyah Tetapi orang-orang yang menginisiasi PAN ini kan tumbuh besar di kalangan Muhammadiyah Tetapi lagi-lagi tidak cukup itu Karena politik di Muhammadiyah pun sangat cair Artinya warga Muhammadiyah bisa pergi ke partai manapun Agak berbeda kekuatan figur sentris itu mungkin dinahdiin dengan di Muhammadiyah Kemudian yang berikutnya adalah saya melihat PAN ini kan sebenarnya surplus ya Orang-orang pintar Teknokrat begitu ya Kemudian akademisi Karena memang seperti Amin Rais dan sejumlah sosok yang kemudian melahirkan dan membesarkan PAN Itu juga banyak yang lahir dari kampus Tetapi kemudian seiring perjalanan waktu kemudian PAN berkompetisi Ada gap yang cukup menganga ya di antara PAN itu dan basis konstituen Terutama dalam kontekstualisasi fungsi-fungsi partai Misalnya bagaimana PAN bisa mengadvokasi isu-isu publik Bagaimana dia working in public Banyak sekali saya melihat titik lemahnya adalah PAN sendiri secara organisasi belum bisa mengoptimalkan peran lebih Terutama di waktu yang jauh-jauh hari sebelum pemilu Itu artinya ada problem juga di kalangan elit di PAN begitu ya Tidak hanya di kalangan konstituen Betul Nah kalau kita lihat kan memang dualisme partai ketika misalnya ada pemilihan ketua umum baru Ada Golkar, ada P3 kita belajar dari dua kasus sebelumnya Lalu apakah juga PAN ini sepertinya mengarah ke sana juga Artinya kita lihat bahwa tadi Anda bilang bahwa sumber daya di partai memang teknokrat Tapi kemudian kurang pebisnis di sana Kemudian kan ini kita juga melihat keberlangsungan partai ke depannya seperti apa Apalagi dia dengan posisi oposisi sekarang gitu kan Apa yang kemudian Anda lihat cairnya komunikasi nanti akan mengarah ke koalisi yang satunya lagi Atau bagaimana menurut Anda Pak? Ada dua tadi ya Pertama soal dualisme Kalau saya melihat kalau dualisme itu kecenderungannya setelah ya Pak Hatta Raja Sakalah itu tidak seperti terjadi di partai-partai lain Ya ini misalnya ada dua kepengurusan Saya kok tidak melihat potensi itu Karena dua-dua orang ini Julki Pli maupun Hatta adalah tipikal yang pandai menyenangkan semua orang gitu ya Tipikalnya adalah high contact culture dalam konteks berpolitik sehingga mereka sangat jarang terlibat dalam hubungan antagonistis Oke Kemudian yang kedua soal Mau berlabuh kemana gitu ya? Mau berlabuh kemana? Saya melihat memang Pak Jul ini Pak Jul ini ada potensi sebetulnya untuk bisa jauh lebih beradaptasi dengan dinamika politik kekinian Oke Artinya kalau kita melihat PAN misalnya tiga periode kepemimpinan itu selalu berada di kekuasaan Sekarang kan menjadi ujian apakah misalnya PAN itu mau tetap berada di koalisi merah putih Yang kecenderungannya berada di luar kekuasaan Atau bisa aja ada evaluasi misalnya mengingat kebutuhan juga dari rejim berkuasa misalnya Pak Jokowi untuk juga memaintenin hubungan dengan kekuatan di luar politik termasuk saya pikir adalah PAN gitu Oke kalau dilihat kita misalnya kita juga melihat ada aktor utama disini ada Pak Amin Rais Apakah posisi Pak Amin Rais akan tetap strategis ini lalu kemudian juga kalau kita kaitkan kan selama ini Pak Amin Rais selalu mengkondisikan aklamasi-aklamasi begitu Kalau dalam konteksnya Kongres saya melihat memang bukan hanya satu variable Kita lihat ya PAN dinamikanya memang agak unik ya Tidak seperti misalnya di mana Partai Demokrat di mana Pak SP begitu dominan kuat gitu Atau di PD Perjuangan yang Bumega begitu dominan kuat Kalau saya lihat Pak Amin Rais masih pun kuat tetapi bukan satu-satunya faktor dominan Tapi berupaya untuk dominan mungkin ya Kalau saya identifikasi beberapa faktor kemenangan Pak Jul itu ada Paling tidak yang pertama adalah dia memiliki yang disebut dengan sumber daya alokatif atau alokatif resursus Sebenarnya Pak Hatta juga punya Apa itu alokatif resursus? Alokatif resursus itu kemampuan dan kepiawean dia untuk membangun jejaring terutama di basis struktur partai Maksud Anda dari menyenangkan semua orang itu tadi ya? Iya karena kecandungannya kan selama Pak Hatta memimpin atau Pak Jul waktu menjadi sekjen itu kan tidak ada masalah yang benar-benar membuat Faksi-faksi di tubuh partai itu berhadap-hadapan Artinya relatif aman lah dua-duanya disitu relatif aman Yang kedua ini yang khas bukan hanya plan tetapi juga semua yaitu yang disebut dengan otoritatif resursus Sumber daya otoritatif itu biasanya orang yang maju menjadi kompetitor di sebuah kongres atau muktamar Itu akan sangat diuntungkan oleh posisi politiknya Maksud saya seperti Pak JK waktu menjadi wakil presiden atau Pak SB waktu menjadi presiden Agak mudah gitu mendinamisasikan partai sesuai keinginannya Pun demikian Pak Jul sekarang kan menjadi di kongres keempat ini menjadi ketua MPR Hatta Rajasa di kongres ketiga waktu itu menjadi menko Menko ekonomi ya Sehingga kemudian otoritatif resursusnya dia dapat Dan itu juga menjadi salah satu variable yang harus dibaca sebagai persuasi kepada pemilih ya Apalagi otoritatif Ada sumber lain misalnya financial resources, sumber daya keuangan Dan yang terakhir itu referent power atau kekuatan yang menjadi endorser ya Dalam konteks ini Pak Amin Rais Besan begitu ya Ah ya besan Oke tadi Anda juga menyinggung mengenai bagaimana resursusnya secara ekonomi finansial Kalau dibandingkan dengan Golkar seperti saya singgung tadi Golkar banyak sekali pengusaha-pengusaha di dalamnya Nah kalau kedepannya Pan akan seperti apa dengan resursus yang katakanlah full of teknokrat di dalamnya Ya ini agenda yang mendesak bagi Pak Jul adalah memodernisasi partai Pan ini tidak cukup hanya mengandalkan teknokrat tentu Tetapi juga orang-orang yang sebenarnya mau bekerja keras Bukan hanya di level pemikiran tetapi juga di level aksi ke bawah Selain juga tentu adalah sayap mereka yang intens memberikan sumber daya ekonominya untuk partai Karena kan di Indonesia ini kan partai hidup tidak melalui badan usaha Yang kemudian mandiri Masih menggantungkan pada sumbangan-sumbangan Nah jangan sampai kemudian Pan juga memelopori upaya pengambilan uang gitu Dari sejumlah jabatan Artinya ada korupsi politik yang kemudian menghidupi partai Harusnya dipikirin juga politik kerelawanan Baik di kader maupun mungkin di pengurus ya Yang punya sumber daya ekonomi lebih tapi bukan dari sumber-sumber yang haram ya Atau sumber-sumber yang mungkin tidak benar Makanya kemudian selain teknokrat itu memang kelompok pengusaha yang direkrut Itu juga harus berdasarkan satu mekanisme organisasi Artinya kalau secara teori ya harus ada yang namanya penstrukturan adaptif Dalam institusi partai ini kan satu konsep dimana bahwa semua orang Baik itu pengusaha, baik itu benar-benar pure politisi, aktifis yang bergabung dengan PAN Itu mereka bergerak, bekerja berdasarkan aturan Bukan pemain-pemain liar gitu yang kemudian hanya menjadikan partai Itu sebagai institusi jualan gitu ya Pak Gun Gun nanti mungkin kita akan lanjutkan selanjutnya yang satu ini Masalah adanya Sutris Nobahir yang kembali ke PAN Lalu kemudian juga menjadi salah satu daya tarik Kemudian Zulkifri kemudian menjadi pemenang di Kongres Kita akan sambung lagi di orknya selanjutnya yang satu ini Terima kasih